Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Master studio kali ini saya menggunakan Euro Truck simulator ya saya menggunakan simulator truck kita akan membuka new profile ya new profile kemudian disini kita ketikkan nama Master Pro kita pilih picture-nya yang mana ini yang mirip ya bukan yang foto saya sendiri mirip dengan saya semangnya ada enggak ada sih masa ini bukan enggak ada yang mirip enggak ada yang mirip guys kiamatnya di AC ya eh nah ya serah deh kemudian kita prefer truck design kita bahkan ambil yang bulgok ya suka selain bulgok kemudian ini kembali logonya pakai kulit ya tersebut dengan bulat mm Master oke masih tetap ini cloud create oke di sini kita akan memilih select the city oh you want to start it oke kita pilih ya di London oke suka sekali dengan London guys do you want to walk through the tutorial no oke di sini menceritakan tentang perjalanan seorang super truck ya mulai dia mengembara di kota besar dia menjadi super super andalan ya dia menjadi super yang tidak mempunyai truck ataupun garasi sama sekali jadi kita memilih oke truck di Eropa itu menyusuri antar negara enggak cuma antar provinsi yang terkota guys tapi antar negara oke kita masuk ke option dulu untuk audionya ini yang musik volume di matikan radio matikan oke sudah ya terus apa lagi untuk oke oke oh grafik 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 kayak gimana oke sudah oke guys kita mulai drive ya ini adalah tempat duduknya ya tempat duduk yang super itu ada FH16 dan di sini ada audio musik ya boleh dulu bilang tape di atas itu ada sunroof kalau tidur itu di sini atau di bawah juga bisa untuk dua orang ya kalau punya connect kalau nggak punya ya nggak apa-apa kalau di bawah sini nanti kita bisa beli apa-apa ya taruh sini ada laptop ada tas ada apa oke sekarang kita start ini trucknya kayaknya gede loh trucknya tuh kan trucknya gede banget guys itu saya disana guys klub tuh troter saya saya ya saya ada disitu kita akan menyusuri genua-genua menyusuri kota-kota yang ada di di negara-negara lain kita mulai masuk ke dalam lagi start selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Peran-peran guys Oke kita kirim ini paketan paketan tetangga ini mau dikirim dulu wah ramai disini enggak ada PSBB ya makanya rame banget si pak mau nyebrang Pak oke kita pelan-pelan ya oke guys kita sudah menyebrang sudah aman kita lanjutkan perjalanan lanjut ke arah tujuan ini viewnya banyak banget ya tapi lebih enaknya di dalam dari dalam dari belakang kemudian yaitulah Oh ya jangan lupa untuk kecepatan di dalam kota itu ada aturannya guys ini sebelah kiri bawah dan tulisan 50 berarti mil per jam ya mil per horse jadi kalau kita pelaju di atas 50 kita kalau kedapatan polisi akan kena denda dilang jadi nanti jangan jangan sampai melebihi kecepatan yang dihancurkan Oke macet banget ya itu polisi depannya eh Pak polisi lebih enaknya kita pakai Cruiser ya Cruiser itu eh untuk trotelnya biar standar kita akan naik puter puter ke sini kemudian kita belok spion belakang kosong ya oke kita pencep gasnya tapi karena truk kita nggak bisa cepet-cepet ya karena kita bawa beban guys waduh hampir aja oke kita sudah lebih ya tadi kalau lebih 50 itu ada peringatan MPH-nya mil per horse-nya itu jadi merah itu nggak boleh sekarang batasan atas itu adalah 60 kita akan belok kiri guys sennya dinyalakan kita pilok kiri awas di rem ini turunan kalau terlalu cepet-cepet ya oke udah kita bisa papir pengalaman nyepernya dari mana ya dari komputer ini simulator sangat keren sekali guys dengan simulator ini kita bisa mengetahui rambu-rambu yang ada di seluruh dunia kita jadi di tiap negara itu ada rambu-rambu yang khusus kemudian ada jalur-jalurnya juga khusus kalau untuk yang di London ini ada di sebelah kiri nanti kalau yang di Eropa lainnya itu ada di jalur di sebelah kanan guys jadi kita lewatnya ada di jalur itu sebelah kanan itu ya sebelah itu ini desainnya juga air solarnya juga bisa habis guys bahan bakar entah solar atau apa tapi rata-rata tergi di solar nah makannya makannya atau minumnya ya ya sepuluh ayolah kirim paketan antar negara ini saya untuk kakinya sudah saya angkat saya enggak injak pedal gas pedal throttle nya ya saya pakai cruiser cruiser itu untuk mendapatkan kecepatan ya rata-rata oke untuk di GPS ini nanti kita belok kiri lagi trotolnya dimatikan oke kita mulai menurunkan kecepatan ya send kiri jangan lupa kita belok kiri guys ini turunan ya jangan lupa remnya sudah bersama ke bawah tidak bisa tancap gas lagi sendnya dimatikan oke itu depan udah sampai guys ada Cambridge oh ya ini tadi kira-kira dapat berapa euro ya ini mata uangnya pakai euro guys di setting untuk dollar bisa sih tapi ini tadi terlanjur dollar eh euro iyalah Eropa euro untuk mengetahui pendapatan kita ini tekan f6 untuk komputer untuk keyboard ya disitu oh 30 speednya oke oke kita lihat lagi kargo konsentrat jis kita membuat membawa jisnya 21 ton destinasi tujuannya adalah kembali ke Transinet kita belok kiri kemudian belok kanan awas belakang mobil di depan kita sampai pendapatan kita adalah hijab income nya adalah 1.700 1.700 dollar eh euro euro dolar mulu kita sampai kita berhenti dulu ibarat kata ini menyerahkan dokumennya ya terus kita parkirnya dimana ada parkir gampang parkir medium kemudian ada parkir yang susah kita ambil yang susah oke confirm tempatnya ada di situ oke guys pin ya Terima kasih telah menonton 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 Oke selesai Terima kasih telah menonton 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 Saya akan kita lanjutkan guys lapu hijau kita jalan lagi oke kita lanjutkan kita belok kanan ya oke kita belok kanan oke langsung lurus speednya berapa guys maksimal 30G lewat ya tidak boleh lebih selamat menikmati apa sih asiknya pakai Euro Truck Simulator ini asiknya adalah kita bisa mengikuti perjalanan dari negara ke negara dengan mengirimkan beberapa barang ada alat berat kemudian ada bahan-bahan yang dikirim itu berupa bahan makanan bahan pokok yang lain ataupun bahan nonderdil mobil kemudian ada tekstil ada ngirim kayu juga ada guys dan itu ruganya itu yang bikin asik oke jangan lebih batas ya kita belok dan nanjak gini kayaknya ya oke kita mulai nanjak ini ini kalau nggak ada copyright mungkin saya akan tapi karena udah kopi rek ya kita nggak poter yang dangdutan yang pelaku yang dari YouTube nya laku free copy rek selamat menikmati terima kasih ada polisi hati-hati ya ya jalurnya juga harus konstan kalau di kiri ya kiri aja kalau kanannya kanan kalau belakang jauh kita bisa masuk ke area kanan tapi sebenarnya tadi harus ini pasang sen dulu ya kita lupa kita sebenarnya ya dimarahin sama polisi tapi ya namanya lupa kita ganti pemandangan yang dari atas ini sih kita ganti pemandangan yang dari atas ini sih kita udah lihat ini kita kita benar enggak tahu kalau ada pelokan waah ini BURK nya jadi baret dong Hai suara gasruk kecil Ups tokan kena eh dari atas tadi 50 batasnya jadi sekarang petasnya adalah 30 kalau lebih dari 30 kena lagi tadi lumayan loh 300 300 dolar 300 euro kalau dolar mungkin 300 itu dikalikan seribu lima ratus berapa itu eh 15.000 eh berlima jutaan keren tokan kena lagi eh 160 160 itu tandanya 60 apaan kok tadi 50 kena wah tandanya itu gak abdul jaraknya masih jauh ya satu jam 58 menit waktu dikit terlalu 57 terlalu saya pasangin tolalat ya sekarang enggak lagi udah basen ya masih jauh ya mm waw hai 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 masih satu jam untuk melihat mapnya kita bisa masuk ke sini masih jauh kan tadi dari sini kita masih berada di tengah-tengah nanti Oke kita ikuti saja ya perjalanan ini percayaannya agak membosankan ya tapi gimana lagi namanya job mengirimkan barang ya ini kalau di real kehidupan nyata mungkin lebih lama lagi eh sekilas info dulu saya pernah tahu sekali cep itu bisa semingguan besi mungkin dari dari Jawa Timur kirimnya itu ke Aceh mungkin itu sama saja kayak gitu jadi sekitar seminggu kadang ada yang dua minggu gitu apa ngirimannya jauh-jauh belum lagi kalau macet kalau apal enaknya itu kalau berjalanan jauh pakai cruise control jadi untuk selalu mengontrol kecepatan kita ambil kiri ya guys ya oke kita akan belok kanan ambil kiri wah antri kalau kita akan belok kanan ya sama seperti yang depan antri oke seandainya ada tangannya itu lebih bagus lagi ya situ kita kelihatan Hai kayak di apa balapan itu kurangkan kelihatan tangannya jadi kelihatan bagus oh kita belok kanan sehingga sebelum pelok kita tengok kanan kiri ya kalau sudah kita pelok hai 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 asiknya gini guys Hai jalannya berkilu-kilu gelok gelok hai 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 banget jalannya asik banget tuh ada mobil juga nyalin pokoknya asik banget dah ya masuk lagi kedalam sepian itu perlu perlu untuk mengetahui kondisi belakang kita ya dan itu depan ada kela kelok lagi itu tidak boleh menyalin oke kecepatan masih stabil ya kita cuma main sederhana kalau di Indonesia itu kalau bisnya itu bis malam bisnis sekarang itu banyak banget yang bisa sprint lari-larian terus kalau di daerah kemudian ada truk juga biasanya disebut truk capi truk lombokan truk lombokan itu larinya juga ngeri guys pokoknya dicunap semua truknya dia lari karena bawa bahan sayur-sayuran yang gampang busuk jadi harus lari kenceng-kencengan agar cepat sampai agar cepat dibungkar karena kalau di atas truk itu kan panas apalagi kalau ditutup wah tambah panas jadi kalau bawa capi 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 akhirnya akan namanya lombok truk lombokan itu capi kalau ditutup di atas truk wah panasnya bisa nanti nyampe di lokasi bisa hancur makanya semakin cepat ya semakin bagus makanya truk itu kalau yang paling kecil mungkin bayarannya lebih mahal beda sama truk truk yang biasa kelamaan ya nggak jadi gajian dan karena skillnya itu lumayan lumayan ya supirnya jadi saya juga suara banget mendengar ada truk capi yang kecelakaan pada speednya itu udah sampai kota speednya diturunkan merah guys merah jangan ditrobos nanti oh iju 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 oke iju kita lanjut kalau gitu sudah semangat temannya bagus kita blok kiri guys hampir sampai guys misternya lambat banget ya tabelok kiri laki-laki sampai guys kita bayarannya berapa guys ini bayarannya 3.000 euro guys 3600 lumayan ya kita pakai yang susah Oke susah mulu ya ya kita mendapatkan 90 eksperimen pengalaman Oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selesai kita tekan T dan kita akan tahu oke excellent money ini duitnya dapat 3000 plus exp-nya 300 yang nambahkan terdapat out ada penawaran dari bank pinjaman bank kita mendapatkan penawaran 100 dolar tapi harus bayar eh 100 euro tapi kita harus membayar 2800 per harinya 100.000 euro untuk beli truk dapat satu 100 dolar 1 2 2 3 3 2 3 3 4 terima kasih udah menonton ya terima kasih semuanya wassalam disamping lain kali bye